Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Inklusi Selamat bergabung kembali dengan podcast Divapod Solidare TV Podcast yang banyak mengangkat isu-isu Terkait inklusi sosial bagi Divapod Dan pemenuhan hak-hak teman-teman Divapod Semoga Sobat Inklusi dalam keadaan sehat walafiat Salam Inklusi Aku, kamu, kita, bisa Nah Sobat Inklusi, perkenalkan Saya Kudi Fatona akan menemani teman-teman Untuk bisa berbincang bersama dua narasumber kita Kali ini kita akan berbincang terkait hal yang sangat mendasar Yang sering terjadi di masyarakat Yaitu terkait dengan pos bindu Pos pembinaan terpadu Nah Sobat Inklusi, kita membawa tema Apa iya bahwa pos bindu atau layanan kesehatan ini Untuk difabel di desa akan mudah untuk diakses Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber kita Yang kompeten pada bidangnya Yang pertama, kita undang Ibu Dr. Reni Lau dari Pukesmas Sentolo I, Kulon Progo Selamat bergabung Ibu Reni Iya, dengan senang hati Ibu Kuni Terima kasih Nah, selanjutnya yang akan menemani kita adalah Mas Suhartono Beliau adalah ketua dari kelompok difabel kalurahan Sukarno Selamat datang Mas Suhartono Iya, terima kasih Ibu, selamat datang Iya Terima kasih sekali Baik, ya Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang terkait beberapa hal Mungkin yang pertama nanti kita akan langsung bertanya Kepada Ibu Dr. Reni dan juga kepada Mas Suhartono Terlebih dahulu kepada Ibu Reni Apa itu pos bindu menurut dari Ibu sebagai pemberi layanan kesehatan? Pos bindu adalah pos pembinaan terpadu Dan kami memberikan layanan kepada teman-teman difabel ini Secara terpadu, holistik, holistik Dan juga tentunya aman Layanan yang diberikan adalah layanan kesehatan Untuk mendampingi teman-teman difabel Menghapungkan aktivitas kesehariannya dengan sehat Itu harapannya Siap Nah, bagaimana menurut Mas Suhartono sendiri sebagai difabel Mewakili teman-temannya sebagai penerima manfaat? Apa itu pos bindu? Ya, terima kasih Mungkin secara terpisah dengan kasih nama aku Rene Tapi bagi kami sendiri Pos bindu itu adalah pelayanan kesehatan bagi kami Yang bertujuan untuk mendeksi ini Penakit apa yang akan kita terima Atau yang kita mempengkinkan sangat panjang Yang kita akan merasakan besok Bagaimana itu mempengkinkan Sebagai acuan bagaimana kita menghadapi Berberi laku hidup sehat yang baik untuk hidupannya Oke, ibu sebetulnya ide Ide tentang pos bindu ini sejak kapan ibu? Untuk dari Pukusmas atau mungkin Dari rekan-rekan di sana Dan kapan ini mulai dicanangkan? Jadi pos bindu disabilitas ini berawal dari kegiatan PISPK Yaitu kunjungan rumah yang dilakukan tenaga kesehatan Pada tahun 2019 Pada saat itu didapatkan data 304 teman-teman difabel Yang tersebar di 4 kalunahan yang ada di wilayah kerja kami Lalu teman-teman tim waktu itu mendiskusikan Bagaimana mendekatkan layanan kesehatan Kepada teman-teman di Baldo Dengan keterbatasan yang ada Dimana mereka agak jauh Untuk mengakses ke Puskasmas itu Lalu bagaimana kami yang mendekatkan diri Supaya teman-teman bisa mengakses layanan Pada saat itu dilakukan Melalui kegiatan yang masih sederhana Belum terpadu Jadi baru pengecekan tekanan darah Pengukuran Tetapi juga belum terjadwal secara teratur Lalu mengikuti perkembangannya di 2021-2022 Tim lebih kuat Jadi pada saat kelapangan Apalagi kalau sudah terjadwal Screening kesehatan Tim yang turun akan lengkap Jadi tim yang turun Ada petugas administrasi Kemudian juga ada dokternya Perawat Ataupun bidan Kemudian juga dari laboratorium dan farmasi Dan mereka berkolaborasi Untuk memberikan pelayanan yang terpadu tadi Tapi memang terjadwal Oke baik Nah kemudian bagaimana teknisnya Pelaksananya Peran untuk melakukan Postbindu ini Apakah kemudian harus dilakukan oleh Teman-teman tenaga medis Ataukah mungkin bisa dilakukan oleh Teman-teman defable ini sendiri Ibu Dalam perjalanannya kami didukung oleh lintas sektoral Apalagi juga disitu ada sikap yang bekerja sama ya Ada Bu Kumi ini kan luar biasa nih Sudah ada kantong-kantongnya Istilahnya kami masuk tinggal merangkul Teman-teman tuh sudah ada Lalu bagaimana menyentuh Lalu bagaimana menyentuh kalurahan Dengan cara kami melatih kader Kader kesehatan Mendampingi teman-teman defable Untuk melaksanakan screening kesehatan sederhana Perjalanannya setelah diajarkan Ternyata teman-teman defable mampu Bisa Bisa Untuk menimbang temannya Untuk mengukur tinggi badan temannya Lingkat perut Kemudian juga tensi Itu bisa dilakukan Didampingi oleh kader Lalu kita lihat Defable ini kemampuannya Jika tidak ada gangguan di tangan Dia bisa menensi Bisa membantu temannya yang lain Jadi menyesuaikan ketugasannya Dan setelah diuji coba Waktu itu di Sukoreno ya Kami datang Berbanyak orang Untuk KDK bersinar ya Waktu itu Kita uji coba Ternyata teman-teman defable Bisa menensi temannya Bisa menimbang Dan seterusnya Dan peran kami Sebagai tenaga kesehatan disitu Adalah screeningnya nanti Apa yang sudah dilakukan Oleh teman-teman Kita lihat Jika memang tensinya tinggi Bisa kita ulang Bisa kita ulang Tensi ulang Tetapi memang Jika tinggi Kita akan Observasi Oke Kesehatan Bagaimana cara kita Menghargai hidup kita ini Yang semuanya Mau kopus Semuanya kita Terkendalai Mobilitas dan sebagainya Dengan nafas Tentu dikurangan Setiap bulannya Kita bisa mengerti Oh berarti Hidup itu memang harus kita jaga Kita bisa mengontrol Pelihidup kita Bagaimana cara Mensyukuri kita Meskipun kita ada kurang Tapi insya Allah ada kelebihan Makanya itu Tengadanya Sudi ini Kita bisa mengontrol Bagaimana cara Menjaga kesehatan kita Baik pola makan Dan sebagainya Yang intinya Kita bisa Pelan-pelan Bisa menjaga Kondisi kita Sehingga Bisa lebih baik Untuk berdua Terutama dalam Bidang kesehatan ini Bisa mengontrol Bisa kita punya Masalah gini Kita bisa mengetahui Bagaimana cara Menanggulunginya Dan Mempunyukannya Itu sebagian Dari teman Yang dirasakan Teman-teman Yang dirasakan begitu ya Baik Sobat inklusif Kalau kita bisa Menghikulai Beberapa yang sudah Disampaikan oleh Narasumber Bahwa berkat Kemudian didasari Dengan data yang banyak Kemudian Dengan sistem Layanan pos bindu Yang mendekatkan Teman-teman di Fabel Tidak harus Kepukus mas Tapi kemudian Layanan kesehatan Itu bisa dilakukan Di kelompok mereka Sambil bertemu Sambil berkelompok Sambil juga cek Kesehatan Akhirnya ternyata Ditemukan bahwa Screening Ini bisa dilakukan Dari awal Begitu ya Baik Kita akan lanjutkan Kepertanyaan berikutnya Ibu Nah Ketika Ibu Sudah melakukan Deteksi pos bindu ini Selain di Sukorana Apakah ada tempat-tempat lain Yang kemudian juga Menjadi inisiasi Adanya pos bindu ini Kami memiliki Empat kalurahan Dan dari empat kalurahan ini Dua kalurahan Sudah terbentuk KDK-nya Jadi kelompok Disabilitas kalurahan Itu sudah ada Di Kali Agung Di inisiasi Dari SIGAP Kemudian dari Sukorano Juga di inisiasi Dari SIGAP Jadi kelompok KDK yang sudah terbentuk Di kalurahan ini Kami bekerja sama Dengan SIGAP Di bidang kesehatan Lalu Masih ada dua lagi Yaitu di kalurahan Bangun Cipto Dan kalurahan Sentolo KDK-nya belum terbentuk Jadi kami Berharap Bekerja sama Dengan SIGAP Supaya KDK-kalurahan ini Bisa segera terbentuk Sehingga apabila kami Dari pihak Puskas Mas Melakukan Belanja Hibah Kami bisa menyerahkan Karena sudah Terbentuk KDK-nya Ada kelompok begitu ya Iya Oke Iya Kemudian Kalau Berjalan Belajar Dari apa yang Sudah dilakukan Saya berpanyakan Kepada Ibu Dr. Reni Sama Mas Sartono Kira-kira Apa yang dirasakan Apakah ada kendala Kemudian ada tantangan-tantangan Yang muncul Untuk kemudian Melakukan Puskidu ini Dari sisi Ibu dulu Iya Kalau dari Puskas Mas Sentolo 1 Mestinya kami Akan berpikir Yang pertama Adalah sumber daya kami Kenapa Saat kami turun ke lapangan Kami harus Menurunkan tim Apabila itu dilakukan Screening lengkap Maka minimal ada 5 Karena langkahnya ada 5 Jadi ada petugas di pendaftaran Barangkali nanti kita bisa Menggandeng Kader Dan juga teman disabilitas Yang sudah pandai Untuk menulis dengan lengkap Lalu yang di meja kedua Ada tensi Kemudian tinggi badan Lingkar perut Jika dibantu Dengan disabilitas Yang sudah terlatih Itu juga bisa Meringankan beban kami Kemudian di meja ketiga Ini harus ada Bidan Perawat atau dokter Karena Sebagai meja konsultasi Kemudian di meja keempat Jika dibutuhkan Pemeriksaan lab Ada petugas Yang melakukan Pemeriksaan lab Dan di meja kelima Jika dibutuhkan obat Jika di 5 langkah meja ini Kami bisa menggandeng Teman inklusi Dan juga kader Kami sudah berkurang 2 tenaga Jadi kami bisa Hanya bertiga Jadi pemberdayaan Kelompok ini Akan sangat membantu Dari Sisi SDM Kemudian yang kedua Kami membutuhkan Alat-alat yang bisa Kami hibahkan Dan Puji Tuhan Kemarin kami bisa Bergandingan dengan Danaiz Dari Daerah Isimewa Yogyakarta Sehingga kami bisa Menghibahkan Alat-alat kesehatan Oke Berarti sudah punya alat Sudah Sudah Senang sekali Dan bisa Memanfaatkannya ya Karena kami Ajarkan juga Jadi Kalau sudah Dulu Sebelum ada Alat-alat Puskasmas yang Membawa Tapi sekarang Mereka sudah ada Dan bisa dipakai Kapan saja Mereka mau Menggunakan Begitu Pada saat Ketika Tadi ibu bilang 3 bulan Baru kemudian Kesehatan secara utuh Secara Komplit Nah berarti pada saat Dari Puskasmas sedang Tidak melakukan Cek kesehatan Teman-teman tetap Bisa melakukan Pusbindo Bisa Sekarang melarutin Tiap bulan Setiap pertemuan Ada Mereka Menyelesaikan Kalau Dari Mas Hartone Sendiri Ini kira-kira Kalau keluhannya Apa Atau tantangan Yang sebetulnya Kan juga Teman-teman di Babel Pasti punya ada tantangan Walaupun dari Hal lainnya Juga pada Sisi positif Apa Mas kira-kira ini Yang pertama kan Masih minumnya Kader Dari kita Yang Bisa Membantu Karena Kita juga Memahami Kondisi kita Masing-masing Makanya kita Perlunya Ada rekenerasi Untuk Belajar Untuk Ini Yang pertama Yang kedua kan Masih banyak Teman-teman kita Yang Mengalami Penalai Disyapus Berat Tadi kan Tidak Selalu Setelah bulan Kita bisa ikut Kekurangan Kemarin Kita ada Jemput bola Tapi kan Masih Banyaknya Teman-teman kita Yang Belum bisa Cek rutin Secara Di Postbindu Karena Kondisi mereka Yang belum bisa Ikut kekurangan Karena Mobilitas Mungkin Saya tambahkan Juga Karena Kondisi Di lapangan Itu kan Rumah mereka Terpencar-pencar Dan jauh-jauh Jadi Ada Inisiasi Dari pihak Kami Itu Jemput bola Di Hukar Jadi Kami Datangi Terutama Yang sakitnya Disabilitasnya Berat Ada juga Sakit Itu Teman-teman Dari Puskas Mas Yang Mengunjungi Rumah Mereka Dan ini Memiliki Tantangan Tersendiri Tentunya Kadang-kadang Karena mobil Kami adalah Ambulan Nanti dikira Sakit berat Padahal Kita tidak Ngapak-ngapain Tantangan sendiri Kami Dikabulkan oleh Dais Untuk Mendapatkan Mobil Homecare Disabilitas Saya pikir Ini sebagai Upaya Mungkin Upaya Untuk Meningkatkan Layanan Tidaknya Harus Ada Di Kelompok Atau Bertemu Di Kalurahan Mungkin Ada Upaya Lain Yang Dari Tentu Upaya Harusnya Dari Dua Sisi Ibu Dari Sisi Pukes Mas Sendiri Upayanya Dengan Homecare Bagaimana Kemudian Dari Kelompok Ini Upayanya Untuk Memberikan Kesadaran Keteman Mungkin Secara Pendampingan Kemereka Memberi Motivasi Pada Mereka Bahwa Pentingnya Ikut Pospindu Untuk Kedepannya Dan Harapan Kedepannya Kami Mencoba Untuk Melayakan Mungkin Seperti Kendaraan Bagi kita Untuk Anda Jebut Keluarhan Dan Kami Sudah Bikirkan Kami Tuh Biar Teman Tuh Ada Akses Keluarhan Tanpa Merupakan Dari Pak Kus Mas Itu Harapan Kami Kedepannya Ada Jalan Keluarnya Atau Mungkin Bersama Dengan Bihak Lain Mengenai Masalah Mobilitas Ini Berarti Bisa Kolaborasi Dengan Kadar Nah Kira-kira Ibu Kalau Selama Ini Kan Bergelut Dengan Pos Bindu Apakah Setelah Kemudian Beberapa Satu Tahun Ada Untuk Bersama Apakah Ada Peluang Kerjasama Yang Lain Ketika Ini Oke Kita Masuk Lewat Pos Bindu Selain Itu Apakah Ada Kolaborasi Yang Bisa Dilakukan Kerjasama Bersama Teman-teman Kadika Sekurang Iya Dari Teman-teman Itu Akhirnya Terbentuk Juga Pos Bindu Di Kalurahan Jadi Tadi Kan Kalurahan Lalu Kepadukuhan Jadi Lebih Dekat Lagi Dari Setiap Kalurahan Kami Membina Tiga Padukuhan Iya Jadi Totalnya Jadi Sudah Memiliki 12 Dipadukuhan Jadi Tambah Dekat Lagi Dari Yang tadinya Di Kalurahan Jadi Punya Yang Dipadukuhan Kemudian Kerjasama Yang Lainnya Adalah Kami Mendapatkan Kesempatan Bekerjasama Dengan Pani Radio Untuk Pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Jadi Untuk Disabilitas Ini Mendapatkan Perhatian Dari Pani Radio Dan Kami Mendapatkan Bantuan Berupa Alat Kesehatan Kemudian Juga Pembangunan Di Ekonomi Jadi Teman-teman Yang Dikad Dikad Kali Agung Kami Lati Untuk Makanan Sehat Yang Keripik Mucuna Untuk Dipublis Di Masyarakat Ternyata Juga Berhasil Kemudian Kalau Di Sukoreno Satu Tahun Kemarin Ada Pelatihan Mengelola Pilah Sampah Itu Juga Berdaya Guna Menghasilkan Uang Juga Lalu Kedepan Tahun Ini 2024 Yang Mucuna Yang Dikad Agung Itu Bangunannya Diperbaiki Renovasi Dengan Pendanaan Pani Radio Sehingga Nanti Mereka Memproduksi Di rumah Produksi Yang Sehat Kemudian Kalau Di Sukoreno Memilih Dengan Peternakan Ada Yang Ingin Ternak Kambing Dan Ternak Ayau Itu Itu Kami Fasilitasi Kemudian Juga Selain Yang Tadi Untuk Ekonomi Di Kesehatan Kami Akan Memberikan Untuk Kebutuhan Energi Protein Kewani Berupa Bantuan Susu Dan Juga Telur Nanti Di 2024 Penyalurannya Seperti Itu Oke Sama Satu Lagi Sebenarnya Permasalahan Lagi Saat Kami Melakukan Kegiatan Seringnya Kami Dibatasi Pendanaan Hanya 30 Padahal Pesertanya Atusias Banyak Nah Jadi Memang Perlu Kesadaran Ada Atau Tidak Ada Dana Mari Kita Berkumpul Karena Kesehatan Itu Mahal Harganya Jadi Meskipun Hanya Dibatasi Dana 30 Orang Untuk Pesan Makanan Dan Sebagainya Suatu Saat Mungkin Pendanaan Itu Akan Disetop Ya Betul Tidak Nah Jika Bapak Ibu Teman Teman Disabilitas Ini Merasa Bahwa Kesehatan Itu Penting Tentunya Akan Tetap Memenuhi Ruangan Saat Teman Teman Kami Mengumumkan Ada Pos Disabilitas Ada Ataupun Tidak Ada Makanan Tetap Hadir Itu Harapannya Tentunya Ketika Belajar Dari Proses Yang Ada Kita Kira Kira Rencana Tindak Lanjutnya Kemudian Ibu Kami Memang Sikap Tidak Selamanya Di Sana Tapi Kemudian Dari Sisi Pukus Mas Sendiri Itu Kira Kira Apakah Rencana Tindak Lanjut Kami Sudah Susun Setiap Tahun Itu RPK Yang Rencana Pelaksanaan Tahun Ini Lalu RUK Untuk Satu Tahun Kedepan Itu Sudah Kami Selalu Masukkan Post Bindu Disabilitas Ada Tidak Ada Biaya Kami Tetap Membuat Jadwal Ini Luar Biasa Standing Aplos Untuk Teman Teman Yang Memiliki Hati Ada Tidak Ada Biaya Mereka Berangkat Untuk Menemani Itu Luar Biasa Karena Itu Tadi Apa Ya Katanya Sarang Jadi Luar Biasa Bu Saat Kami Mendapatkan Dana Keistimewaan Pun Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Masukan Untuk Teman Teman Kami Jadi Teman Teman Kami Itu Ya Betul Betul Berangkat Sebagai Petugas Dari Puskes Mas Tanpa Ada Biaya Transport Itu Dicoret Tidak Boleh Jadi Benar Benar Kami Meminta Petugas Kami Untuk Datang Dengan Hati Ini Luar Biasa Kalau Dari Kelompok Ini Mas Terkait Pospedino Adakah Rencana Tindak Lanjut Dari Kelompok Mungkin Selain Routine Mungkin Semakin Banyak Menarik Teman-teman Kita Untuk Datang Ke Kelorahan Untuk Pospedino Karena Kita Juga Proses Tidak Selamanya Segampang Ayo Ayo Ketujundu Karena Kita Juga Memiliki Lata Banyak Diberada Kita Harus Ada Pendekatan Pada Teman-teman Yang Masih Berkiraan Kurang Kak Maju Kita Selaku Pengurus Kita Berusaha Untuk Memberikan Motivasi Pada Teman-teman Agar Mereka Sadar Pentingnya Pospedino Itu Bagi Kita Dan Untuk Kedapannya Mudah-mudahan Kita Semakin Kuat Semakin Banyak Menyuntakan Kader-kader Untuk Bisa Kita Bisa Menjaga Sama Diritas Sendiri Mungkin Jadikan Untuk Keluarga Kita Berarti Berasal dari Sendiri Juga Kemudian Keluarga Mendapatkan Dampaknya Semua Ada Satu Lagi Ini Istimewa Puskas Mas Di Tahun 2024 Kami Ada Integrasi Layanan Primer Apa Itu Sesuatu Yang Baru Untuk Puskas Mas Tetapi Sebetulnya Kami Sudah Lakukan Pada Kelompok Binaan Nanti Akan Dibina Sebuah Kelompok Dengan Screening Yang Lengkap Jadi Nanti Teman-teman Di Fable Ini Kan Sebuah Kumpulan Sebuah Kelompok Yang Sudah Berkembang Saat Ini Maka Nanti Akan Dilakukan Screening Terpadu Jadi Karena Diperhatikan Jadi Harapan Kami Memang Kelompok Binaan Yang Di Kalurahan Yang Di Bangun Cipto Dan Di Sentolo Yang Belum Terbentuk Untuk Segera Dibentuk Selain Mendapatkan Hibah Juga Fasilitas Integrasi Layanan Primer Berarti Ini Lebih lengkap Lagi Dari Apa Yang Sudah Dilakukan Betul Nanti Tambah Dengan Screening Screening Yang Difasilitasi Dari Dinas Kesehatan Itu Semuanya Free Mantap Ini Tentunya Ini Akan Mendukung Kepada Kesehatan Masyarakat Yang Semakin Likam Nah Sebelum Kita Nanti Di Akhir Pemucing Mungkin Boleh Disampaikan Statement Dari Pukes Mas Terlebih Daru Iya Karena Segala Sesuatunya Berawal Dari Hati Ini Luar Biasa Memang Menggunakan Rasa Yang Berbeda Bagaimana Kami Yang Tuhan Kasih Secara Fisik Itu Lengkap Bisa Bekerja Sama Dengan Teman Teman Difable Yang Ternyata Luar Biasa Semua Dari Hati Maka Statement Nya Adalah Memberdayakan Yang Tidak Berdaya Menjadi Berbudaya Berekonomi Sehat Bahagia Dari Hati Dari Hati Oke Kalau Dari Mas Hartano Sendiri Kira-kira Apa Statement Untuk Dari Teman Teman Ini Mungkin Bersama Dengan Pura Ini Dari Hati Juga Syukur Syukur Yang Ada Jangan Merah Dengan Adanya Yang Gokor Rangkota Kita Tetap Semangat Luar Biasa Beda Dan Bisa Itu Luar Biasa Meskipun Berbeda Tetap Luar Biasa Tetap Luar Biasa Mantap Sekali Baik Sobat Inklusi Beberapa Hal Yang Kemudian Akan Menjadi Kunci Perbincangan Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Pahami Bahwa Undang Undang Dasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Disana Tertera Hak Kesehatan Dan Melalui Perbincangan Ini Kita Tahu Bahwa Kemudian Hak Kesehatan Ini Tidak Hanya Dilakukan Layanan Umum Saja Namun Kemudian Berkembang Sampai Mendekati Kepada Para Penerima Manfaat Itu Sendiri Melalui Pos Bindu Kemudian Layanan Bisa Dilakukan Dengan Pos Bindu Cek Kesehatan Atau Screening Bisa Dilakukan Dari Secara Dekat Kepada Teman Di Lapangan Kemudian Dengan Pos Bindu Ini Juga Maka Kemudian Apa Mencegah Lebih Baik Daripada Mengubati Sobat Infusi Beberapa Hal Yang Memang Perlu Kita Highlight Bahwa Pos Bindu Ini Menjadi Semacam Pintu Masuk Yang Kemudian Ketika Ada Pos Bindu Bisa Berkembang Kepada Ekonomi Bisa Berkembang Kepada Ekonomi Teman Teman Difable Juga Bisa Berdaya Sebagaimana Yang Lainya Dan Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Dokter Nenilo Yang Sudah Berkenan Hadir Bersama Ini Serang Ngeu Dan Terima Kasih Juga Kepada Mas Hartono Kepada Teman Teman Terima Yang Sudah Bisa Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Dan Teman Teman Sobat Infusi Jangan Lupa Untuk Selalu Like Comment Dan Subscribe Juga Termasuk Share Terkait Dengan Podcast Kita Untuk Diva Pops Yang Solider TV Tentunya Banyak Topik-topik Menarik Yang Masih Akan Menjadi Perbincangan Diva Solider TV Teman-teman Sobat Inklusi Demikianlah Perbincangan Kami Suatu saat Kita Insyaallah Akan Bersama Kembali Saya Akhiri Wabillahi Taufik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Inklusif Salam Aku Kamu Kita Bisa Terima Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton!